Intro Kesal dengan perilaku pembuang sampah sembarangan, sejumlah warga di Sumedang, Jawa Barat mengembalikan sampah ke rumah pembuang sampah. Pembuang sampah pun akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Dengan membawa karung dan kantong plastik hitam, sekelompok warga menumpahkan tumpukan sampah ke sebuah rumah di Desa Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Ini adalah ungkapan kekesalan warga Kampung Banyu Mukti Desa Cinanjung, yang geram dengan perilaku pemilik rumah yang kerap membuang sampah sembarangan ke desa mereka, padahal sudah beberapa kali diperingatkan. Warga yang geram kemudian memberi sanksi sosial dengan mengembalikan sampah yang dibuang pelaku. Warga masyarakat Banyu Mukti itu sebenarnya sudah geram sejak lama. Setahunlah ada ke belakang, sering banyak sampah di sini. Kita sebagai warga Banyu Mukti mengambilkan sampah itu membakar, tapi setelah habis ada lagi-ada lagi, Pak. Malah kita sudah tiga kali memasang banner seperti ini, tidak diraukan. Setelah video pengembalian sampah viral, Verawati, pelaku pembuang sampah sembarangan, meminta maaf pada pemerintah Desa Cinanjung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Memohon maaf kepada pemerintah Desa Cinanjung, pengurus TPS 3R, listrik Banyu Mukti, desa Cinanjung, karena kehilapan kami, membuang sampah di wilayah usun Banyu Mukti. dan kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan membohon kepada pengurus TPS 3R, untuk menghapus semua video yang beredar di media sosial. Kini, lokasi tempat dibuangnya sampah telah bersih. Agar tidak terulang kembali kasus pembuangan sampah sembarangan, aparat Desa Cinanjung memasang sepanduk bertuliskan larangan untuk membuang sampah sembarangan di sejumlah lokasi. Fadlianto Sugiono, Kompas TV Sumedang, Jawa Barat.